Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama Tisa So teman-teman, seperti yang teman-teman lihat Tisa di dapur So itu artinya kita akan memasak Hari ini Tisa akan masak nasi teman-teman Dan Tisa akan coba buat perkedel jagung Dan Tisa punya mie ya teman-teman Tisa akan kasih tunjuk teman-teman mienya Dan Tisa akan masak mie campur dengan sawi Mie bihun, itu adalah mie bihun teman-teman So Tisa akan masak bihun, campur sawi Dan Tisa akan buat nasi Karena sudah satu bulan ini teman-teman Tisa tidak makan nasi Kenapa? Karena Tisa malas masak Jadi akhirnya Tisa berusaha untuk makan apa yang mereka makan disini So hari ini kita akan kembali masak Kita harus semangat untuk masak nasi, oke? Oke tanpa berbahasa basi, let's go Oke teman-teman disini Tisa punya beras Teman-teman bisa lihat Beras disini seperti ini Ini beras ini, tersebutnya seperti beras itu ya Beras yang kita punya di Indonesia Waktu itu sebenarnya Tisa cari basmati atau yasmin rice Karena setelah Tisa yang Tisa cari tahu di google dan nonton Di beberapa video teman-teman Yang tinggal di luar negeri Di luar negeri, di Eropa atau dimanapun itu Kalau mereka cari beras Pasti mereka akan beli basmati atau yasmin rice Tapi ternyata setelah Tisa beli yang beberapa kali Tisa ganti beras Dan Tisa beli yang ini, yang nyerah ini Wilbout Ternyata itu gitu ya teman-teman Lanti saya kasih setuju teman-teman disini Ini berasnya seperti ini teman-teman Teman-teman bisa lihat Ternyata ini teman-teman Tekstur berasnya itu seperti beras kita yang di Indonesia Dan rasanya juga sama teman-teman Teksturnya sama dan rasanya sama Dan disini Tisa punya ini Tisa ketemu di toko kemarin Bukan toko Asia ya teman-teman Dia supermarketnya mereka Tapi mereka punya satu season Satu like Satu deretan begitu Tapi hanya sedikit sih teman-teman Untuk makanan Asia dan Tisa ketemu ini So Tisa akan buat sebentar Jagung juga Tisa akan buat perkejara jagung Dan akan masak ini Dengan sisa sawi putih yang Tisa punya Oke So kita akan taruh beras Dalam sini ini adalah Sebenarnya Tisa sudah tahu Sudah memasak sih Tapi Tisa pikir Oh Tisa akan buat video So ya Let's go Teman-teman Sekarang kita akan taruh sedikit beras Tisa sudah taruh sebenarnya Tapi Tisa pikir akan tambah sedikit lagi ya teman-teman Tapi sedikit saja Tiga-tisa Tiba-tisa selamat menikmati oke teman-teman Tisa sudah taruh nasi di konfor dan Tisa akan ambil untuk kukus nasinya teman-teman dan disini Tisa kukus nasi pakai sebentar Tisa akan kasih tunjuk teman-teman oke oke teman-teman Tisa kukus nasi disini teman-teman pakai ini ini adalah magic comb teman-teman tapi karena face cook sudah harus pakai magic comb mereka jadi Tisa kreatif karena tidak ada dandang disini teman-teman Tisa pakai ini ini sebenarnya untuk mereka cuci sayur yang mereka biasanya abis cuci sayur mereka tiriskan pakai ini tapi Tisa akhirnya buat ini untuk masak nasi teman-teman untuk kukus kan teman-teman tidak ada akar rotanku jadi kan begitu kan tidak ada balik tidak ada apa apa bagaimana kita akan taruh air untuk kukus ya teman-teman oke so teman-teman kita akan lanjut untuk kita akan lanjut untuk bersihkan bawang kita akan bersihkan itu ya teman-teman mari kita kembali kepada mama mama mode on oke kita akan bersihkan itu ya bersihkan bawang ya teman-teman let's go oke seperti yang teman-teman lihat disini disini adalah ini adalah sosis ya teman-teman tapi ini tidak halal ini sosis babi ini biasanya ini sebenarnya untuk face kok ya teman-teman biasanya dia kalau bawa bekal ke kantornya dia selalu bawa pakai ini buat sandwich dan ini ada wortel dan ini bawang merah dan bawang putih yang sudah kita bersihkan dan sekarang kita akan bersihkan bawang bombay oke terus sebenarnya disini sudah bersihkan di tengah-tengah terus disini pikir kayaknya disini akan buat video seperti yang kenapa tidak kan jadi mari kita bersihkan bawang bombay ini oke oke selesai dan kita akan bersihkan ini kita bawang putih yang tadi seperti yang teman-teman lihat disini kalian bisa lihat bisa sudah bersihkan bawang putih tapi bisa tambah lagi ya aduh ini berbicara tapi sambil lihat nasi nih teman-teman takutnya kalau gosong kan berbahaya ngeri teman-teman ngeri kalau gosong bisa-bisa ngeri kita teman-teman ngeri oke 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 sekarang kita lihat nasi teman-teman nasi masak teman-teman marilah kita berkreasi dalam puis dan lagu mari kita akan lihat disini ya teman-teman bawangnya selamat menikmati 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 Oke teman-teman disini Tisa sudah selesai Bawang sudah selesai Tisa tidak punya daun bawang Jadi di perkedol jagungnya Tisa akan coba tambah wortel Oke Dan teman-teman Yang disini hanya ada jagung Seperti ini ya teman-teman Jagung yang sudah Mereka kupas satu-satu Seperti ini Dan bisa tahu Kalau ini tidak mungkin Tidak akan semanis Jagung yang langsung kita potong Dari itu ya teman-teman Jagung utuh Teman-teman mengertikan Jagung yang kita potong Dari jagung utuh Katanya itu lebih manis Tapi tidak apa-apa Karena tidak ada Kita akan pakai ini Dan ini beku teman-teman Seperti kalau teman-teman Bisa lihat Sabar ya Lihat Ini teman-teman Bisa lihat itu Beku nanti saya akan Itu ya Kasih air Biar dia tidak Beku teman-teman Ini ada kopi tadi Mertuanya Tisa Tapi tidak tahu Di sini kebiasaan mereka Kalau habis minum kopi Itu mereka Taruh ke bawah ya Tidak tahu kenapa Saya akan taruh air Supaya dia jangan terlalu beku Sampai kita menunggu Oh my god Menunggu itu Tisa kasih mendidih air Teman-teman bisa lihat Untuk itu mie-nya ya teman-teman So disini ada bawang putih Bawang merah Ada sedikit sosis Wortel Dan bawang bombay Ini tepung terigu Dan tepung beras Tisanya buat sedikit Untuk kanannya Untuk Tisa saja ya teman-teman Oke Dan Tisa akan update Setelah selesai Dan hasilnya disini Seperti teman-teman lihat Tisa sudah kukus Mantap ya teman-teman Tisa akan lanjut Setelah ini oke Setelah selesai Oke teman-teman Kayaknya jagungnya sudah ya teman-teman Bisa akan Buang airnya Oke Oke Mari kita pakai ini kemar Supaya tidak kodol Oke 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 Mie-nya sudah Seperti teman-teman Lihat bisik ini Mie-nya selesai Kita akan manjik Oke Kita akan buat apa Kita akan buat adonan Untuk pergedal jagung Mari kita licat Ini kemarinnya Bukut sedikit ya teman-teman Karena sekali lagi Bisa sampai ada yang makannya Mari kita campur Mencampur Tepung nasi yang hanya sudah Ini ada Tepung beras Bisa taruh 4 cm makan Tepung beras ya teman-teman Oke Laluan tepung Apa teman-teman Tepung mata Ini ya teman-teman Tepung terigu Maksudnya tadi tepung terigu Sekarang tepung beras 2 cm makan Oke Tapi Tepung beras Teman-teman Terus lebih jauh Maaf Baik-baik Tepung beras Jadi tidak usah Ikut Tepung beras Kan Tisa bilang Oke Tisa akan Taruh sedikit Tidak ada untuk Itu ya teman-teman Tidak ada Apa Tidak ada cobek Disini Tidak ada cobek Jadi mari kita Tidak ada ulekan Jadi mari kita Seperti ini Sanya teman-teman Teman-temannya Tisa sudah taruh Jadi mari kita taruh Ini sedikit Bawang putih Oke Sedikit bawang merah Merah merona Sedikit bawang merah And then Campur Oke Campur Kita akan taruh air Sedikit ya Oke Tisa sudah Taruh air Kita akan Campur Untuk teman-teman Yang jangan Masak Jangan mengetahukan Saya ya teman-teman Karena saya tahu Ini tidak Super fact Yang kalian buat Tapi ya Tidak apa-apa Sepertinya kita harus Mencoba lebih banyak Oke Kita tambahin Bawang putih Tidak ada Daun bawang ya Teman-teman Jadi tidak bisa Taruh daun bawang Tidak apa-apa Dan kita akan Taruh sedikit Wartel Wartel Oke Wartel Ada-ada Kita akan Taruh Wartel Supaya warnanya Cantik Cemerlang Bagaikan Bagaikan apa Teman-teman Bagaikan Ibu Merincahnya Mereka Di sini Teman-teman Ini garam Merincahnya Mereka Tidak Itu ya Wanginya Tidak Seperti Merincahnya Kita Di Indonesia Jadi Kita akan Taruh Sedikit Banyak Kenapa Sedikit Banyak Karena Seperti Agak pedis Ya Teman-teman Disini Lomboknya Tidak Pedis Jadi Kita Taruh Rinsanya Sedikit Banyak Oke Mari kita Aduk Setelah Kita Aduk Kita Taruh Apalagi Teman-teman Baram Baram Secukupnya Ini Sepertinya Kita Taruh Satu Sendok Atau Lebih Ya Pokoknya Teman-teman Kalau Masak Pake Feeling Oke Kita Taruh Ini Teman-teman Di sini Ada Chili Chili Powder Chili Powder Tapi Ini Chili Powder Yang Tidak Pedis Tidak Apa Kita Taruh Ada Teman-teman Di sini Kalau Masak Seperti Tisa Taruh Segala Jenis Bahan Yang Ada Di Raku Untuk Teman-teman Yang Complain Dan Ini Ada Rosemary Ada Rosemary Kenapa Tisa Taruh Kenapa Tidak Taruh Saja Teman-teman Rosemary Untuk Teman-teman Yang Complain Kenapa Tisa Om Cepat-cepat Teman-teman Maafkan diri saya Ini Teman-teman Karena Itu Sudah Kebiasaan Dari Kecil Teman-teman Dan Tisa Memang Orangnya Kalau Bicara Cepat Ya Sekarang Tisa Sudah Kasih Panas Kompol Dan Tisa Taruh Minyak Oke Teman-teman Disini Minyak Sudah Panas Jadi Tisa Akan Goreng Teman-teman Kita Akan Goreng Kedua Ini Kebanyakan Tidak Tau Tidak Kita Goreng Oke Oke Kayaknya Miltnya Kepanyakan Tidak Icing my veins I've been driving This train Years in this lane There's no stop In this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like Rearranged it Oke teman-teman Saya tahu kalian rindu saya kan Oke teman-teman Tisa akan melanjutkan nanti Setelah Tisa sudah selesai Atau mungkin setelah Tisa selesai goreng Apa namanya ini Pergedal jagungnya Maaf teman-teman jatuh karena hidung terlalu mancung Oke Dan Tisa akan Setelah masak mie Masak bihunya Tisa akan buat video lagi See you teman-teman Oke teman-teman Tisa akan kasih tunjuk teman-teman Kalau pergedalnya sudah selesai Oke teman-teman Teman-teman apa sih Teman-teman bisa lihat ini sudah selesai Dan ternyata Sebentar ya Jangan kaget oke Satu keluarga Satu piring teman-teman Dan wanginya Mantap Soalnya sudah selesai Tisa akan terlalu singkirkan ini di tempat yang aman Disini mungkin Oke dan mari kita masuk itu Tisa cuma pakai Tisa pakai minyak Ini ya teman-teman Bekas goreng ini tadi Begadal jagung karena masih Disalun masih banyak Misalkan lumis sekarang ya teman-teman Kita akan taruh bawang putih Bawang merah Sampai dia layu Dan kita taruh Bawang bombay Ini pegangannya sudah tahu di mana teman-teman Ini juga bingung an-teman Ras może ini kayaknya kebanyakan serah, jadi benar-benar aduk nggak patah Ayo kita boleh balik Oke sekarang kita akan taruh Oh sorry ini semuanya disini bersih ya teman-teman Teman-teman disini sudah selesai Teman-teman bisa lihat Ini adalah Perkedel jagungnya Dan ini Bihun yang tadi Tessa buat Sudah selesai Masih sedikit kotor Dan Tessa akan bersihkan disini oke Teman-teman Kembali lagi ya teman-teman Teman-teman Tessa sudah selesai masak Dan seperti teman-teman lihat Tessa sudah ganti baju dan sudah mandi juga tadi So Tessa tadi lupa buat Apa ya teman-teman Video untuk closing So kita akan tutup disini Atau mungkin Tessa tidak tahu ya Apakah Tessa akan kasih waktu fiasco coba makanannya Tessa akan rekam atau tidak Tessa tidak tahu Tapi untuk sementara Sekarang ini Tessa akan tutup disini Dan jangan lupa untuk terus dukung Tessa dan VSCO Bukan cara teman-teman Tolong bantu kita untuk like Postingan live video kita Subscribe Comment Dan share video kita sebanyak-banyaknya oke Sampai jumpa Ciao Altyazı M.K.M.K.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M Terima kasih telah menonton!